I know you want me Apa tanggapan Fauzi mengenai hal ini? Ah enggak lah santai maksudnya kan ya wajar gitu Kalau kadang-kadang menjadi pemeran utama, pemeran pendukung atau perannya sedikit maksudnya enggak ada masalah Mungkin kalau enggak lah kalau misalnya ego atau emosional enggak Gue udah cukup dewasa untuk meredam itu semua Kan mereka punya kelebihan masing-masing tersendiri yang Maksudnya mereka juga punya kelebihan masing-masing jadi bagus Ada warna-warna baru Menurut saya mau dia pemain lama mau seribu tahun atau pemain baru Ya sama aja maksudnya kita kan disini bersinergi gitu Bukan kompetisi saling menjatuhkan malah harus saling mendukung Jadi kalau semakin dia bagus malah bagus juga buat sayanya Malah saya senang kalau main sama yang pemain Maksudnya mau yang senior kek Mau atau yang lebih junior Maksudnya selama dia bagus malah kita semakin bagus dan semakin semangat juga Malah yang paling ribet kalau misalnya mainnya yang sama yang rada Bukan yang kalau main sama nggak bagus malah jadi kitanya Kerjanya malah jadi double gitu Saya nggak mau terlalu banyak juga ngambil film Sering juga saya nolak film Ada kali 30 film saya tolak Nggak asrek aja Cuman maksudnya saya targetin dalam setahun harus ada dua atau tiga Dua film minimum, tiga film maksimum gitu Dan itu nggak peduli mau perannya kecil atau gede Saya harus dua minimum per tahun Peran yang saya cari Cerita yang nggak umum Apapun itu Asal ceritanya nggak umum Kalau peran sih ya alhamdulillah Pernah nyobain lah semua peran dari mulai Positif, negatif, hitam, abu-abu, putih, merah, kuning, jingga Cuman maksudnya cerita-cerita yang nggak umum Yang nggak umum yang mungkin absurd Well, besar atau kecil peran yang dimainkan Totalitas tetap adalah yang terpenting ya good people Dalam menjalankan sebuah pekerjaan Tonight I'm loving you Ya itulah ya The Real Actor itu udah nggak peduli yang namanya scene-nya Satu, dua, tiga yang penting gimana caranya untuk memaksimalkan acting-nya Profesional ya? Profesional Betul